Intro Dewan Perwakilan Rakyat Aceh menggelar sidang paripurna tentang penanda tanganan nota kesepakatan bersama terhadap KUA dan PPAS tahun anggaran 2023. Sidang paripurna tersebut berlangsung di gedung utama DPRA pada Kamis 18 Agustus 2022. Sidang yang digelar di gedung utama DPRA dipimpin oleh Wakil Ketua DPRA Safaruddin didampingi Wakil Ketua DLAMI. Sidang paripurna tersebut dihadiri langsung PJ Gubernur Aceh Ahmad Marzuki, Segda Aceh, Takola, serta para anggota DPRA, serta para SKPA. Dalam sambutannya Wakil Ketua DPRA Safaruddin mengatakan penanda tanganan nota kesepakatan bersama terhadap KUA dan PPAS tahun anggaran sesuai ketentuan pasal 18 ayat 6 tentang peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib Dewan Peluakiran Rakyat Aceh, Provinsi Aceh, dan Keupatan Kota. Ditegaskan bahwa kebijakan umum APBD dan prioritas pelafon anggaran sementara yang telah mendapatkan persetujuan bersama ditantangani oleh Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD dalam rapat separipurna. Safaruddin juga menjelaskan dalam pasal 16 ayat 7 peraturan DPRA nomor 1 tahun 2019 tentang tatib DPRA, sebelumnya DPRA telah menggelar sidang paripurna terkait penyampaian rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2023. Berdasarkan dokumen KUA dan PPAS yang diserahkan oleh PJ Gubernur Aceh Hamad Marzuki tersebut berisikan tentang pendapatan terdiri dari pendapatan asli Aceh, pendapatan transfer, serta pendapatan lainnya yang sah. Rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2023 juga mencantumkan rencana anggaran belanja yang terdiri dari belanja operasional, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer. Sementara pembiayaan Aceh dalam rancangan KUA PPAS tahun anggaran 2023 terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan serta pembiayaan neto. Safaruddin dalam sidang paripurna tersebut juga menyampaikan bahwa DPRA bersama tim TAPA akan segera menyusun agenda percepatan dan pembahasan RAPBA tahun anggaran 2023 sehingga bisa selesai tepat waktu dan tepat sasaran. Safaruddin berharap APBA tahun anggaran 2023 dapat memberikan perhatian khusus kepada program yang berorientasi kepada program peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan. Dua, DPR Aceh bersama tim anggaran pemerintah Aceh akan segera menyusun agenda percepatan pengesahan dan pembahasan RAPBA tahun anggaran 2023 sehingga bisa selesai dan detakkan tepat waktu dan tepat sasaran. Kita mengharapkan dengan penyusunan APBA yang berkualitas dapat menekan angka sisa lebih penggunaan dan anggaran silpa yang selama ini relatif tinggi. Di sisi lain, Aceh juga dihadapkan pada persoal anggaran pengangguran dan kemiskinan yang masih relatif tinggi. Untuk itu, kita mengharapkan APBA tahun anggaran 2023 dapat memberikan perhatian lebih pada program yang berorientasi kepada upaya peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan. Sedang Dewan yang terhormat, pada kesempatan ini kami juga memberikan apresiasi kepada Bapak PJ Kebenuan Aceh dan tim anggaran pemerintah Aceh serta badan anggaran DPR Aceh atas kerjasama yang baik selama proses pembahasan Rancangan KUA dan Rancangan PPHS Tahun Anggaran 2023. Penting bagi DPR Aceh dan pemerintah Aceh untuk terus berkomunikasi dengan baik secara misyawara Bila ini terus dapat dipertahankan dan ditingkatkan, kami yakin Aceh akan diminati oleh para investor untuk berinvestasi di Aceh. Safar juga melihat selama ini DPR dan pemerintah Aceh, khususnya PJ Gubernur Aceh, untuk terus berkomunikasi dengan baik secara misyawara, dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan. Dengan demikian, Aceh akan dinikmati oleh investor untuk berinvestasi. Dari Banda Aceh, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.